siapkan paralon dengan ukuran 3 dim untuk panjang menyesuaikan dengan menggunakan bantuan kertas kita tentukan dulu belahan tengahnya dari beberapa tanda yang telah dibuat kita buat garis belah paralon mengikuti garis yang telah dibuat menggunakan gergaji besi potong balok kayu dengan sudut 45 derajat ini merupakan alat potong paralon untuk membentuk sudut 45 derajat dan posisikan balok seperti pada video dan juga siapkan paralon yang akan dipotong potong paralon menggunakan gergaji besi dengan mengikuti kemiringan balok yang telah dipaku setelah salah satu ujung paralon kita potong 45 derajat kemudian kita jadikan master untuk memotong paralon lainnya dan jika paralon tipis kita bisa menggunakan gunting untuk memotong mengikuti garis yang telah dibuat kita potong paralon dengan panjang dua potong 35 cm dan dua potong lagi 25 cm dengan potongan ujung yang ujung yang sama ini adalah empat potong paralon selanjutnya kita posisikan atau hubungkan antar sudut antara paralon panjang 35 dengan 25 dengan menggunakan paku yang dipanaskan kemudian kita tancapkan siapkan empat balok kayu kecil dengan panjang 9 cm kemudian kita tempatkan pada setiap sudut paku kayu di pada bagian sudutnya agar tidak lepas siapkan empat potong paralon dengan ukuran dua dim dengan dua potongan yang berbeda rekatkan menggunakan paku yang telah dipanaskan dan posisikan seperti pada video paku yang telah ditancapkan kita bengkokkan pada paralon yang lebih panjang kita menancapkan tiga paku yang pendek cukup dua paku saja setelah keempat sisi sudah terpasang kemudian kita akan menggambungkan pada bagian pojok dengan cara yang sama yaitu menancapkan paku yang telah dipanaskan kemudian paku tersebut kita bengkokkan lakukan hal serupa pada keempat sudutnya pada setiap penggabungan kita tambahkan lem paralon siapkan lembaran paralon persegi panjang cara untuk membuat lembaran paralon kalian bisa klik tulisan di atas ini akan saya siapkan juga di layar akhir pada bagian tengah kita lubangi persegi panjang siapkan juga tiga lembaran dengan lebar 2 cm salah satu ujung potong 45 derajat posisikan seperti pada video kemudian rekatkan tambahkan juga lem paralon kemudian lembaran bagian luar kita rekatkan pada bangun yang telah dirangkai sebelumnya belahan paralon dengan lebar 2 cm kita posisikan pada sudut kemudian rekatkan dengan cara dipanaskan dan dekatkan menggunakan lem siapkan juga dengan lebar 2 cm posisikan pada setiap sudut dengan cara dipanaskan dan dekatkan menggunakan lem ini yang sudah saya dekatkan saya tidak bisa memvideokan dikarenakan posisi terlalu sulit untuk pengambilan video tambahkan juga lem paralon pada setiap sudut tambahkan juga lem paralon pada setiap sudut dan juga 4 lembar paralon dengan menggunakan kertas ini merupakan cara lebih mudah untuk membuat pola selanjutnya posisikan pada lembaran paralon kemudian mengikuti pola yang telah dibuat pada kertas ini pola yang sudah saya buat di paralon dan kemudian keempat lembaran tersebut kita gabungkan kemudian kita potong mengikuti pola yang telah dibuat 2 buah paku dengan panjang 3 cm potong bagian atasnya bengkokkan sekitar 90 derajat paku yang telah dibengkokkan kita panaskan kemudian api menggunakan 2 paralon jangan lupa sambil ditekan dan juga tambahkan beberapa paku dan kemudian bengkokkan ini mengantisipasi terlepasnya kedua apitan tambahkan juga lem cair pada lembaran bagian tengah kita lubangi menggunakan paku yang telah dipanaskan setelah berlubang masukkan paku yang di update paralon seperti pada video bengkokkan paku sekitar 90 derajat untuk bagian lainnya lakukan hal yang serupa seperti pada sebelumnya lembaran dengan lebar 2 cm dengan panjang 5 cm kita panaskan menggunakan korek bengkokkan 90 derajat kemudian posisikan seperti pada video potong paku kemudian dibengkokkan dengan cara paku dipanaskan buat lubang 2 paku kita bengkokkan bagian atasnya dan masukkan pada lubang ini berfungsi sebagai pengunci buat lubang memanjang pada bagian tengah saya menggunakan cara memanaskan paku rapikan menggunakan cutter jika pada bagian bawah terlalu tebal kita dapat mengurangi pertama buatlah garis untuk mengikuti garis yang telah dibuat pemutongan dapat menggunakan gergaji besi ataupun gergaji kayu lepaskan 4 kayu yang menopang paralon lembaran paralon kemudian kita ukur potong sekitar 2 hingga 3 cm di luar garis panaskan di bagian tepi kemudian teku pemanasan bisa menggunakan kompor setelah proses penekukan selesai kita posisikan pada bagian bawah mana yang telah di teku dimasukkan tambahkan lem cair siapkan tutup botol bekas sebanyak 4 kemudian untuk tebalnya kita kurangi lembaran paralon kemudian tutup botol kita ukur pada lembaran tersebut potong potong tutup botol diberi lem lemba kemudian tekatkan pada lembaran paralon potong sesuai dengan bentuk tutup botol paralon dengan ukuran setengah dem potong seperti pada video dengan menggunakan gunting kita buat belahan seperti pada video seukuran atau sekebal tutup botol plastik untuk rangkaian yang telah dibuat di sebelumnya pada bagian bawah kita buat garis posisikan keempat paralon kemudian direkatkan menggunakan lem cair tandai paralon dengan tinggi yang sama buat lubang pada tanda yang telah dibuat menggunakan paku yang telah dipanaskan ini merupakan setelah proses pelubangan menggunakan paku yang telah dipanaskan siapkan 4 paku kemudian kita potong posisikan tutup botol pada paralon kemudian lakukan hal seperti pada video jangan lupa pada bagian tutup botol pada sebelumnya telah dilubangi salah satu ujung paku pada bagian dalam kita tambahkan lem tembak ini bertujuan agar paku tidak mudah depas untuk keempat roda di bawah dapat berputar sehingga kotak infak ini hanya tinggal didorong saja jika ingin membuka kotak tersebut tinggal buka kunci pada bagian samping kiri dan kanan seperti pada video kemudian salah satu batu nisan kita putar dan selanjutnya tinggal diangkat dan tarik sedikit nah itu bagian dalam kotaknya cukup mudah bukan? demikian video kali ini yang dapat saya buat untuk membuat kotak amal ataupun kotak infak bahkan bisa juga dibuat celengan yang terbuat dari bahan pralol jika kalian suka silahkan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar bagi ketelanggan baru silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati